Intro Halo semuanya, welcome back to Bongkar Bro Kali ini bersama gue Busom Kalau di episode sebelumnya gue sudah bahas soal perbandingan singkat dari iPhone-iPhone yang kira-kira layak nih untuk di 2021 Nah sekarang gue pengen bahas lebih detail mengenai performance dari si iPhone ini Karena seperti kita tau, iPhone ini memiliki efektivitas dan efisiensi kerja yang sangat baik So tanpa berlama-lama lagi, let's get started Intro Nah sebelum kita mulai, gue pengen infoin dulu nih Kalau semua iPhone yang dites disini tuh running dalam iOS 14.3 Meskipun sebetulnya kemarin sempat nongol lagi sih iOS terbaru 14.4 Tapi gue udah keburu mager buat update-nya lagi Ada 8 iPhone yang bakal kita tes disini Mulai dari iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, 10, 10R, 11, dan SE 2020 Untuk bagian pertama ini namanya Boot Up Test Disini gue pengen ngeliat perbedaan kecepatan iPhone dari keadaan mati Terus nyala hingga mencapai ke home screen Tes pertama ini gak terlalu penting sih sebenernya Tapi gue penasaran sama perbedaan kecepatan dari 8 iPhone ini Meskipun memang dalam keseharian misalnya HP kita menedak mati nih Terus kita mau nyalain lagi tapi lemot banget gitu kan Bikin kesel juga ya Nah di luar dugaan ternyata yang finish pertama tuh iPhone 8 Disusul 8 Plus, 10R, SE, 11, 7 Plus, 10, dan yang terakhir itu adalah iPhone 7 Dari perbedaan waktunya sebetulnya gak ada yang signifikan sih Semuanya masih berada di rentang waktu 16 hingga 20 detikan Yang paling cepet memang iPhone 8 dengan durasi waktu selama 16,45 detik Dan yang terakhir adalah iPhone 7 dengan waktu 21,48 detik Sekarang kita lanjut deh ke tes lainnya yaitu tes benchmark Disini gue pake aplikasi Antutu buat ngeliat performa CPU, GPU, RAM, dan juga user interface-nya Alasan gue ngetes benchmark juga karena namanya kecepatan performa dari sebuah device Biasanya kan dipengaruhi dari chipset, memori, dan lain-lain Nah kalo ngomongin soal spek, iPhone 7 dan 7 Plus ini Chipsetnya masih pake A10 Fusion dengan RAM 2GB dan juga 3GB iPhone 8 dan 8 Plus dan juga X ini chipsetnya A11 Bionic dengan RAM 2GB dan 3GB iPhone XR ini pake chipset A12 Bionic dengan RAM 3GB Terakhir iPhone 11 dan SE 2020 ini pake chipset A13 Bionic dengan RAM 3GB dan 4GB Ada 2 hal utama sih yang gue notice dari tes benchmark ini Pertama, soal konten dari Antutu-nya sendiri Di iPhone 7 dan 8 tuh gue perhatikan ada tes yang dikurangi pada bagian grafik Gue sendiri gak tau kenapa, tapi ini terlihat dari hasil GPU iPhone 7 dan 8 Yang bedanya jauh banget nih dibandingin yang lain Terutama dengan iPhone 11 Yang lucunya kalo diperhatikan dari segi chipset dan juga memori RAMnya sih iPhone 7 dan 8 ini hasilnya gak terlalu jauh dengan iPhone yang lain Dan kalo dirata-ratain dari 2 kali pengetesan Antutu Benchmark ini Skor tertinggi diraih oleh iPhone 11 Disusul oleh iPhone SE, XR, 8 Plus, X, 8, 7 Plus dan lagi-lagi 7 sebagai si bungsu kesayangan Tapi bang, itu kan tadi performa di atas kertas Nah, kalo kenyataannya seperti gimana nih? Dari apa yang gue rasain selama pemakaian iPhone 7, 8 sampai XR 2020 ini Baik untuk editing dan juga buat gaming nih ya Terutama iPhone 7 dan 8 itu memang gue rasakan masih agak di bawah iPhone-iPhone yang lain Let's say misalnya buat gaming Untuk game yang bisa dibilang ringan seperti Mobile Legends dan juga Free Fire iPhone 7 dan 8 ini memang gak ada masalah sama sekali Mereka support untuk 60 fps dan juga grafiknya Ultra Tapi untuk game-game yang lebih berat seperti PUBG Mobile atau Genshin Impact Baik iPhone 7 maupun iPhone 8 itu gue rasakan seringkali frame drop Bahkan beberapa kali pernah crash Sementara untuk performa di iPhone SE dan juga iPhone 11 Bahkan untuk iPhone XR ini masih mantep banget Bisa banget diandelin pokoknya So, gue bisa bilang dari performa in real life terhadap benchmark di Antutu tadi Ini tuh hasilnya mirip-mirip Oh iya, sebelum gue lupa siapa tau nih dari temen-temen ada yang nyari iPhone 2 Gue sangat merekomendasikan beli di Kamar Gadget Bukan karena Kamar Gadget ini jadi sponsor video doang sih Tapi memang menurut gue mereka layak direkomendasikan Baik itu dari segi pelayanannya maupun juga kualitas produknya Di Kamar Gadget ini mereka ngasih garansi 1 tahun Selain itu, kalau barangnya nggak mulus, kalian dapat diskon sampai Rp200.000 Meskipun seperti charger dan juga kabel iPhone-nya, ini tuh bukan yang original Tapi ya wajar sih, namanya juga iPhone Second Dan pastinya mereka udah ada offline store So, kalau iPhone kalian kenapa-napa, tinggal samperin aja tuh offline store-nya So, siapa tau kalian tertarik, nanti link ke Kamar Gadget akan gue sertakan di deskripsi Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu application launch test Di sini gue udah download sebanyak 24 aplikasi sehari-hari ini Mulai dari social media, browser, shopping, productivity, dan lain-lain Dan kita akan melihat iPhone mana yang lebih cepat dalam membuka aplikasi-aplikasi ini Anyway, gue bukan scientist, bukan juga engineer Jadi percobaan-percobaan yang gue lakukan di sini tuh bukan dari segi science ya Tapi lebih untuk memberikan gambaran saja dari kinerja dan performa iPhone ini seperti apa Kita coba mulai dari aplikasi yang paling atas dulu nih Facebook, terus Instagram, Twitter, dan seterusnya Hingga terakhir kita akan merender satu buah video Dengan format 4K dari kamera utama Sony A6400 Dan ini tuh semua aplikasi dalam kondisi belum terbuka sama sekali Yang biasanya akan membutuhkan kinerja lebih banyak terhadap si iPhone-nya Dan setelah beres render video itu, kita akan memasuki ke putaran kedua Untuk membuka ulang aplikasi-aplikasi tersebut Di putaran pertama, iPhone 11 ini mendapat peringkat pertama Dengan catatan waktu 4 menit 24 detik Disusul oleh iPhone SE, XR, kemudian iPhone 7, iPhone 8 Dan yang terakhir itu adalah iPhone 7 Plus dengan waktu 7 menit 21 detik Sementara untuk putaran keduanya, iPhone 11 masih di urutan pertama Dengan catatan waktu 1 menit 43 detik Dan yang cukup mengejutkan, iPhone 7 Plus ini finish di urutan kedua dengan 2 menit 48 detik Disusul dengan SE, iPhone 8 Plus, iPhone XR Dan terakhir ini ada iPhone 7 dengan waktu 4 menit 15 detik Kita bisa lihat di sini performa iPhone tersebut dalam membuka aplikasi di saat awal Dan untuk kedua kalinya ini lumayan jauh ya perbedaan waktunya Tapi ada satu hal nih yang gue notice di iPhone 11 Ketika membuka aplikasi-aplikasi tersebut untuk kedua kalinya Hampir tidak ada aplikasi yang refresh Jadi ketika dibuka itu langsung masuk ke page terakhir kemana kalian meninggalkannya Lain halnya dengan iPhone X, iPhone 8 Plus dan juga yang lain-lainnya Ini ketika membuka aplikasi untuk kedua kalinya mereka tuh refresh dari awal Masuk lagi dari loading page Yang sebetulnya semua iPhone ini gue setting background app refresh-nya lah Jadi seharusnya mereka masih menyimpan file cache untuk mengeluarkan kembali file terakhir ketika meninggalkan sebuah aplikasi Dan hal lain yang gue sadari ini gue gak tau kenapa iPhone 7 Plus memiliki perbedaan waktu antara putaran pertama dan putaran kedua yang sangat jauh Dari 7 menit 21 detik menjadi 2 menit 48 detik dan tiba di urutan kedua Tapi ini hanya gambaran umum saja sih ketika kalian melakukan multitasking di iPhone So dari percobaan mulai dari boot up test, benchmark test dan juga application launch test Bisa gue perhatikan disini memang iPhone 11 memiliki performa yang sangat tinggi Hal ini wajar karena dia memiliki chipset yang lebih baru dan juga RAM yang paling besar yaitu di 4GB Sementara iPhone lainnya rata-rata di 2GB dan 3GB Selain itu untuk iPhone yang memiliki RAM 2GB seperti iPhone 7 dan iPhone 8 Ini gue perhatikan performanya agak sedikit lebih lambat dan membutuhkan effort untuk melakukan kinerja-kinerja berat Let's say seperti editing dan buat gaming Tapi kalau hanya untuk daily seperti social media, entertainment, youtube, spotify, hal ini tidak bermasalah sih So sekian dulu untuk episode kali ini Cek juga video-video lainnya dari Bongkar Bro Terima kasih banyak sudah menonton Gue Busem And until next time, stay humble And positive Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax